Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko melakukan inspeksi mendadak atau SIDA di sebuah pusat pembelanjaan di Kota Keraksan Kabupaten Probolinggo. SIDA juga dilakukan di sejumlah apotek lantaran beberapa pekan terakhir ini ketersediaan masker langka akibat maraknya wabah virus corona semakin meluas. Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko didampingin oleh Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya langsung melakukan SIDA untuk melihat di lapangan sesungguhnya tentang kelangkaan masker dan alat kesehatan lainnya. Hal ini disebabkan maraknya wabah virus corona yang semakin meluas dan banyak korban jiwa. Rombongan Pemkap Probolinggo, ini juga mempertanyakan soal mahalnya harga penjualan masker, antiseptik, dan lainnya. Karena sejak isu meluasnya virus corona ini, harganya sudah wajar lagi, baik di apotek dan sualayan. Pihak sualayan sudah lama tidak menjual masker karena memang tidak menemukan barang. Pihak Pemkap akan mengambil langkah yang konkret terkait kelangkaan dan mahalnya harga masker di Kabupaten Probolinggo. Terkait kekosongan masker, kira-kira tindakan Pemkap apa, Pak? Dan nanti kita bicarakan, mungkin dari solusi lah. Solusi, jadi kita berbicara untuk KM, yang untuk sementara untuk mengatasi itu. Jangan ngomong masalah itu apakah sudah masuk dalam protokol kesehatan, maka yang betik bahwa untuk kita ada upaya. Kami sudah dalam tiga hari ini selalu koordinasi ya, rapat-rapat dan terus-terusan. Dalam rasa antisipasi termasuk dari dunia. Jangan lalu tidak ada tindakan untuk men-supply apotek atau pertobohan dengan masker-masker dan persegiatif. Pengadaan pabrik, bukan gak? Ini kan kita arahkan memang yang masker itu kan untuk yang sakit. Pak, apakah ada yang memanfaatkan petang kelahiran masker ini, Pak? Contoh, memang peningguan masker itu sendiri, seperti apa? Jika bukan seperti itu? Sejauh ini belum. Saya sudah koordinasi dengan masyarakat ini, dalam menanggap itu. Tadi sebelum kita telur, kita sudah tampak. Untuk mencegah para sepulang-sepulang yang memanfaatkan sepulang-sepulang. Sudah ditemukan nanti, Pak, apa tindakan untuk menanggap dan sepulang-sepulang? Ya, masat gas ini sudah tergantung. Terakhir, Pak? Berapa? 6 tahun, ya. Terakhir, Pak. Untuk antiseptik sendiri di Kabupaten Purpalinggo seperti apa, Pak? Antiseptik sendiri, seperti yang tahu sendiri, tadi ada langkah. Langkah juga? Iya, langkah juga. Tapi ada, tapi... Kalau sabun, sabunnya ada. Sabun masih ada, Pak. Enggak, ada pimpinan. Sebab itu, orang antiseptik, sabun. Tapi yang pakai alkoholu, sanitizer itu... Mungkin ada himbawan, Pak. Ini masyarakat secara banyak yang panik tentang mencari masker kemana, kemana, kemana. Mungkin ada himbawan dari kawabut sendiri kepada masyarakat itu? Iya. Kalau tidak perlu, kan tidak perlu. Perumunan masak, kemudian itu. Kemudian, yang menjaga kesehatan. Kalau kesehatan, ini tidak ada. Adakah langkah dari tempat terkait ini kan? Seperti ini kan, DIVA. Ini kan banyak keluar masuk dari DIVA. Luar kota kan juga ada. Itu ada kan tindakan dari tempat sendiri, protokol kesehatan dan tempat ini? Iya, tapi juga saya sarankan untuk... ...punya itu, termogan untuk memeriksa masyarakat yang mau masuk. Apabila nanti itu ditemukan masyarakat, penghubung itu yang... ...melainkan itu sudah menampai batas... ...tapi kemudian, padahal supayanya disarankan untuk ke... Termogan-nya sendiri disediakan penghubungan atau bagaimana? Oh, ini. Pengadaan sendiri. Sementara dari pihak sualayan, kedepan akan menggunakan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk sualayan. Pihak sualayan juga menghimbau kepada semua karyawan... ...jika flu harus menggunakan masker yang sudah disediakan. Dari PMCAP untuk menerapkan alat pengukur suhu di masing-masing sualayan... ...di tempat terbang, seperti apa? Ya, karena kita adalah bagian dari masyarakat, ...tentu saja kita akan segera melakukan itu. Walaupun informasi terakhir, alat pengukur suhu itu juga... ...tidak kalah sulitnya untuk didapat hari ini ya. Tapi tetap kita berupaya. Setidaknya, kalau memang di apotek-apotek itu sudah tidak ada, ...maka cara terakhir adalah kita di online. Mungkin dalam 2-3 hari itu sudah bisa kita lakukan dan bisa kita praktekkan di tempat kita. Siap. Pak, untuk protokol kesehatan, Pak. Jika di paswa lain sendiri setelah merebaknya virus corona ini seperti apa, Pak? Ya, bagi mereka yang sakit, ya terutama flu, diwajibkan untuk mengenakan masker. Ya, dan kalau dalam waktu tertentu karyawan itu mengalami sakit, maka segera untuk istirahat dan periksa intensif. Nah, kemudian bagi mereka yang tidak sakit, ya dalam arti yang sehat, untuk selalu mengkonsumsi vitamin. Ya, terutama ya produk-produk tertentu yang vitamin lah gitu. Kita ajurkan yang satu kali, satu hari, satu kali minum, itu lebih praktis. Sekarang Bapak kan tahu, kesulitan untuk mendapatkan masker itu sangat sulit sekali, bahkan harganya seratus kali lipat. Kira-kira di paswa lain akan menyediakan ke depan apa usaha untuk menjual lagi gitu, Pak? Kalau kita mau menjual selama barangnya yang kita pula itu ada. Nah, cuman ketika ada pun itu hanya sangat sedikit sekali. Terbatas. Mungkin sebagaimana yang setelah saya sampaikan tadi kepada Pak Wabuk, hanya ada lima atau sepuluh kota itu pun di tempat yang jauh. Dan itu mintanya harga yang sangat tinggi. Nah, ketika kita mendapatkan harga tinggi, kemudian kita jual dengan harga tinggi, kok kayaknya nggak nyaman kita ya. Menjual barang yang sangat luar bayar so tingginya. Sehingga kita putuskan tidak. Akhirnya utama untuk kesehatan karyawan sendiri diutamakan, Pak? Oh ya, harus ya. Nah, itu bagian terpenting karena mereka adalah keluarga besar terdekat kita. Itu adalah keluarga besar kita. Kita sangat memperhatikan ketika tadi sakit, itu kita siapkan masker. Masker spesialis untuk karyawan, itu kita siap, kita ready untuk karyawan. Nah, jauh sebelum ada corona sekalipun, jauh sebelum ada corona, masker itu harus ada. Menyiapkan teman-teman yang sakit ini. Nah, ketika perlu kita kasihkan. Nah, itu biasa. Bukan karena ada corona kita siapkan untuk karyawan, bukan. Tapi dari dahulu, itu adalah protokol kami. SOP-nya begitu. Dari Probolinggo, Jawa Timur, M. Yusuf, Madura Channel melaporkan.